Ya Peggy, sebelumnya mau tanya dulu nih, gimana kondisi sekarang setelah, baru kemarin kan ya, kondisi kamu sekarang setelah baru keluar dari tahanan polda seperti apa? Alhamdulillah kondisi sekarang sebaik-baik saja dan saya sangat bahagia, sangat terharu, akhirnya penantian saya selama dapat tahun ini bisa terlesana dan sampai saat ini saya bisa kembali mendapatkan keadilan saya, mendapatkan kebebasan saya dan bisa kumpul lagi bersama polda saya. Kalau cerita sedikit dong, selama di tahanan itu ada perlakuan seperti apa yang kamu dapatkan baik dari sesama tahanan maupun dari polisi di sana? Selama di tahanan saya mendapatkan perlakuan baik dari pihak penjaga polisian, pihak penjaga piket, dan dari pihak tahanan itu sangat baik, mereka sangat menerima saya dengan baik, mereka selalu memotivasi saya untuk bisa lebih dekat lagi, untuk menjadi badan, untuk bisa saling menguatkan satu sama lain, Untuk bisa lebih menjaga lisat, dan bisa menjaga kekompakan satu sama lain. Kalau selama proses pemeriksaan, apa aja sih yang ditanyain polisi ke kamu? Yang ditanyakan pihak penjendik itu mengenai penjendik kejadian seperti ini dan selebihnya saya agak lupa sih. Tapi poinnya ketika kamu dituduh sebagai pelaku itu, apa jawaban kamu ke polisi itu? Poin itu saya jawab karena setahu saya, sepengalaman saya, saya jawab seadanya, sebisanya saya jawab karena saya memang merasa tidak bersalah seperti itu. Jadi, rencana kamu setelah ini apa nih? Rencana setelah ini saya mau kumpul bersama keluarga, lalu kembali, lanjutkan aktivitas saya kembali, merangkai mimpi-mimpi saya dan untuk bisa membagikan keluarga saya. Rencana kerja? Rencana kerja, alhamdulillah saya akan lanjut di seluruh kerja. Ini soal restitusi atau kompensasi dari kamu ke pihak kepolisian, karena kan kamu menjadi salah satu korban salah tangkap gitu. Untuk perihal itu saya serahkan semua kepada pihak kuasa hukum, biarkan mereka yang akan menentukan lakas selanjutnya. Tapi kalau dari kamu pribadi? Saya pribadi, nanti saya ngobrolkan lagi kepada kuasa hukum. Itu yang dipegang apa tuh? Itu adalah dari Bunda Amel, terima kasih banyak. Bunda Amel, terima kasih ini, ini semoga bisa menjadi manfaat buat saya dan manfaat juga buat Bunda dan keluarga semua dan semuanya. Bunda Amel itu siapa? Bunda Amel tadi, ada ibu-ibu yang mengikuti saya, mengikuti kasih saya dari awal, mereka berdiri yang sangat baik. Oh, masyarakat biasa gitu ya? Masyarakat biasa. Oke, oke. Rencana pulang ke Cirebon hari ini? Rencana insya Allah hari ini. Oke, oke. Siap, siap. Terima kasih Peggy. Dan Law Tribune X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Setiawan akhirnya keluar dari sel tahanan di Tahti Polda Jabar pukul 21.30 WIB, Senin, 8 Juli 2024. Peggy keluar dengan raut wajah bahagia dan mengenakan baju berwarna kuning. Peggy saat keluar langsung disambut keluarga dan tim kuasa hukumnya, serta langsung menuju sebuah ruangan yang di dalamnya sudah ada ibu bunda serta keluarga dan beberapa tim kuasa hukumnya. Terlihat di sela-sela jendela, Peggy terlihat sungkem dan berjabat tangan ke setiap anggota kuasa hukumnya. Puncaknya, Peggy sungkem ke ibu bundanya, Kartini yang duduk bersama sang adiknya, kuasa hukum Peggy. Tony RM sempat menyebut bahwa kemungkinan Peggy bakal langsung ke Cirebon tergantung pada kondisi kesehatannya. Namun, dipastikan setelah dari Polda mereka bakal ke Sekretariat Kuasa Hukumnya di Jalan Sabang, Kota Bandung. Peggy setiawan pun saat keluar Polda Jabar mengeluarkan beberapa pernyataan di mana dia berterima kasih atas seluruh dukungan dan doa-doa. Dia mengucap terima kasih untuk Presiden Jokowi hingga Prabowo. Peggy mengaku selama ditahanan, rutinitasnya hanya makan, tidur, dan ibadah. Tak lupa, Peggy pun berterima kasih pada ibu bundanya yang sudah mendoakannya siang malam. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Jokowi Dodo, Presiden Jokowi Dodo, Prabowo Subianto, dan tim lainnya. Saya juga ingin mengucapkan kepada Presiden Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya ingin mengucapkan kepada Presiden Jokowi Dodo, Presiden Jokowi Dodo, Prabowo Subianto, dan tim lainnya.